Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Azura Tutorial Nah di video kali ini aku bakalan bongkar yang ada di depan ini Knob Keyless nya motor Honda Vario 150 ya Jadi disini tuh aku pengen tau ada apa aja di dalam bagian sini ya Nah kita bakalan bongkar semua kita pretelin nanti ada apa aja di dalamnya Nah kita langsung bongkar ya Tapi sebelumnya sebelum saya bongkar Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya ya Oke let's go langsung kita bongkar Oke disini kita bongkar dulu di bagian depan ini Pakai obeng ya Ini sih sekedar iseng aja Saya juga pengen tau ada apa dalamnya Karena ada perbedaan gak sih sama kunci kontak biasa gitu ya Karena ini sebenernya sebagai pengganti kunci kontak biasa gitu Kalau di Vario 125 dia kan berlobang ya Pakai anak kunci kontak biasa Nah kalau Keyless ini kan ada kompor gas ini Sebenernya kayak gimana dalamnya ya Kita coba bongkar Nah sudah terlepas Ternyata dalamnya seperti ini Ini cover Tutupnya disini ya Kayak gini Ini Gak bisa dicopat Gak bisa dilepas Coba kita bongkar yang ini dulu ya Lepasnya cukup pakai obeng aja sih kayaknya Ombeng Tapi gak tau juga nanti Sepertinya kesini larinya Jadi kita lepas ini dulu Ini karena gak ada ombengnya Ombengnya pakai ada cendilannya kayak gini Nah Pakai L bintang tapi ada cendilannya Jadi kita pakaiin Petang ini aja Kita potong Kita potong Wow Alhamdulillah Sudah terlepas Bautnya Dua-duanya disini ya Kita coba lepas Nah Teman-teman Sebenernya ini adalah Bagian yang paling penting ya Jadi ketika Si apa namanya Si ini Ini Si ini kan Ini kan digeser gini Bisa ya Nah tuh Ketika digeser gini Itu posisi Si kunci kontak soket Yang disini itu nyatu Jadi Motornya itu hidup Semua Ketika di offin Nah dia off seperti ini Jadi sebenernya Yang untuk hidup dan mati Itu ya Si soket ini Apa namanya Semacam suite ya Suite ini ya Yang untuk hidup Mati ini Masih kontak Nah tapi untuk hidupin ini Harus Lewat ini Nah Biasanya si maling-maling itu Ngebobol ini kan Ngerusak Dia sampai sini Jadi Ininya Yang dibobol Dan bisa on Baru bisa nyala ya Nah makanya Calus itu Susah dibobol Karena Ada si nok ini Jadi gak bisa dimasukin Gitu ya Gak bisa dimasukin Kunci letter T Nah Ini ada ringnya juga Nah ini udah kita bongkar Dalamnya kayak gini teman-teman Terus kita coba copot yang ini Gimana copotnya Oh ini Wait, 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 wait Gimana cara copotnya ya Kameranya kesenggol Nah Bisa nih Oh tapi agak memaksa Nah ternyata Dalamnya seperti ini Ini adalah Soket si Calus nya itu ya Yang masuk ke calus Nah ini masuk ke kumparan ini Nah biasanya Kalau si Kenop-kenop Calus itu Bisa dibobol Kan Kadang saya beberapa Ada nemuin Calus itu Bisa di On in On kayak gini Ini bisa digeser Tek, tek, tek Bisa nyala ke posisi On Nah Untuk sublimiter Biasanya nyala Tapi motornya itu Nggak bisa di Dupin Nah itu Biasanya Ini Selenoid ini Jebol dia Gosong Makanya dia bisa Jebol Nah biasanya Yang rusak Si calus itu Ya ini Si kenop calus itu Yang biasanya Rawan rusak Ya Dalamnya Seperti ini Terus Kita mau coba Bongkar ini Ya Kita coba Bongkar Dalamnya itu Kayak apa sih Sebenarnya Tapi ini Mati Nggak bisa dibuka Ini matiin Harus dipakai Gerenda Kita coba Bongkar Yang ini Jadi Karena aku Penasaran Banget Udah Dicoba Congkel Congkel Nggak Bisa Kita Bongkar Sini Aja Ini Tadi Botnya Sudah Aku Lepas Nah Kita Kayak Gini Aja Akhirnya Lepas Juga Nah Kondisi Dalamnya Ternyata Seperti Ini Nah Ini Bisa Lepas Ini Solenoidnya Tadi Itu Ya Tek Nih Jadi Si Ini Oh Disini Tempatnya Nah Jadi Si Kumparan Ini Si Kumparan Selenoid Yang Ada Di Keles Itu Kerjanya Seperti Magnet Ya Nah Maksudnya Kayak Gini Ketika Kena Dapat Arus Mungkin Dia Narik Seperti Ini Nah Narik Seperti Ini Tapi Ketika Dia Nggak Ada Arus Dia Akan Balik Seperti Ini Nah Ini Ngunci Kayak Apa Namanya Yang Ketika Dipecet Tombol Starter Dia Bunyi Cetek Nah Gitu Nah Ini Ini Yang Bunyi Cetek Jadi Dipecet Tombol Starter Cetek Nah Ini Narik Seperti Ini Makanya Dia Si Ininya Nah Si Knopnya Ini Bisa Diputer Si Knopnya Ini Bisa Diputer Nah Kalau Misalkan Dia Ini Ngancing Gini Nah Tuh Dia Dia Nggak Bisa Diputer Teman Teman Ini Nah Tuh Ya Kan Tuh Nah Nih Ya Kan Ini Ngancing Nih Bisa Diputer Tapi Ketika Ditarik Ini Baru Dia Bisa Muter Nah Jadi Kalau Misalkan Si Innya Gosong Dia Nggak Fungsi Lagi Nari Ini Jadi Kondisi Kayak Gini Jadi Ini Bisa Di Bobol Meskipun Nggak Bisa Hidup Karena Si Slonite Innya Rusak Nah Dalamnya Kayak Gini Ternyata Tuh Nah Ini Kunci Stun Ternyata Cuman Kayak Gini Si Dalamnya Ini Juga Bisa Kita Lepas Ternyata Knop Kompor Gas Seperti Ini Tadi Itu Ada Pairnya Kecil Tapi Nggak Tau Lompat Kemana Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Isi Dalaman Dari Knop Kalis Motor Honda Vario 150 Semoga Yang Teman Teman Penasaran Penasaran Teman Teman Yang Penasaran Dengan Dalamnya Knop Kailis Honda Vario 160 Bisa Terjawab Dengan Ini Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Tinggalkan Tombol Subscribe Atau Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai